Intro Salam sejahtera Malaysia Berita yang mengemparkan untuk seluruh rakyat Malaysia pada hari ini Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Isham Jalil Mendakwa Beberapa pemimpin parti termasuk dirinya mungkin dipecat pada minggu ini Dia mendakwa perkembangan itu karena terdapat pemimpin UMNO yang tidak sehalauan dengan DAP Tambah Isham, dia menyerahkan keputusan demikian kepada pucuk pimpinan parti Tetapi menegaskan perjuangannya untuk bangsa agama dan negara adalah ikhlas Isham juga berkata, demikian sebagai jawapan kepada komen seorang lagi ahli MKT UMNO Lokman Nur Adam yang semalam meminta dia meletakkan jawatan Lokman berkata, ia kerana Isham tidak sehalauan dengan keputusan parti untuk bekerjasama dengan DAP Yang juga parti komponen PH Lokman juga mendakwa kenyataan dibuat Isham sering merugikan UMNO Isham dalam kenyataannya menafikan dakwaan dia menggesa ahli UMNO supaya tidak mengundi DAP Dia berkata dakwaan itu disalah lapor oleh media berbahasa Cina yang kemudian telah meminta maaf dan mengeluarkan penjelasan Bagaimanapun, Isham berkata, walaupun dia bersetuju UMNO membentuk kerajaan bersama DAP Selaras dengan Tita yang dipertuan agung Dia tidak bersetuju UMNO menyertai pilihan raya bersama-sama dengan DAP Dia juga melahirkan rasa lega kerana dia bukan lagi ketua penerangan UMNO Isham sebelum ini meminta UMNO mengkaji semula hubungannya dengan DAP Selepas prestasi hambar parti itu semasa 6 pilihan raya negeri PRN yang telah diadakan Sekian info ringkas dari saya untuk anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal semua Bye-bye